ya hai ketemu lagi di tempat dimana kita bakal ngebahas hal-hal yang susah tapi untuk supaya kita belajar jadi orang yang lebih baik lagi jadi kalau kalian-kalian yang maunya gampang aja bisa stop disini gak usah nonton lagi disini gue bahas bakal bahas iklan GoFood yang gue share kemarin dari awalnya sampai jadinya gak bakal terlalu detail sih tapi palingnya kita bisa melihat penerapan buat apa mudah tuh disitu itu gimana sih gitu ada dua versi, versi kantoran dan versi ibu sedang sibuk, sedang sibuk, sedang sibuk, sedang sibuk, sedang sibuk jangan lupa isi perut bun pesan GoFood pilih resto terdekat langsung dimasak lebih gampang, lebih cepat pasti ada promo bun nabortnya cukup simpel tapi idenya menurut gue keren sih terutama yang bakal gue bahas disini lebih ke satu scene yang sepertinya cukup fenomenal karena ada beberapa temen gue atau beberapa orang yang nanya itu bikinnya gimana sih, dapet idenya gimana sih yang pasti ide kita mikir sama-sama gitu kita coba bikin juga sama-sama dan pastinya ini butuh kerja sama tim banget supaya bisa ngasih ide dan eksekusinya gue punya dua pilihan, siapapun punya dua pilihan siapung director yang ditunjuk untuk job ini gitu ya, ngeliat board ini apakah kita bikin as it is atau bakal kita gali lagi gimana caranya supaya ide yang udah keren ini bisa lebih keren lagi gimana caranya kita ngulik nih, jadi ada sesuatu yang baru lah untuk tau kita bikin, pengen bikin sesuatu yang baru, pastinya kita harus tau kan kayak apa yang udah ada nah iklan yang modelnya kayak gini bukan idenya sama, tapi eksekusinya kurang lebih bisa jadi sama itu udah banyak banget jadi gue minta sama Chris untuk ngumpulin semua iklan di Indonesia, semua kalau bisa semua, tapi yang baru-baru aja gitu ya yang dalam 4 tahun terakhir inilah kira-kira yang temanya kurang lebih musik terus orang joget-joget, ngedance terus ada kalau ada, apapun yang ada elemennya di board ya sekarang, jadi kayak announcer, DJ yang bernada jangan lupa isi perus bun terus ada lampu-lampu disco apa, segala macem gitu nah, tujuannya apa dikumpulin, ya itu kita jangan sampai bikin yang sama dengan apa yang udah ada ini juga mungkin salah satu yang bisa dipajarin untuk attitude buat apa mudah ya jangan pernah mau bikin hal yang udah pernah dibikin coba bikin sesuatu yang, coba kembangin lah, at least kembangin kalau misalnya kita nggak bisa bikin sesuatu yang beda gitu ya at least kita kembangin, jangan kita nyontoh plak-plak ya kalau udah kepepet nggak apa-apa tapi at least gitu, jangan pernah nyontoh plak-plak iklan yang ada di Indonesia juga at least itu kalau misalnya kita mau nyontoh yang ada di luar lah at least kayak gitu, itu udah standar yang paling rendah nah, paling bagus lagi kalau misalnya apapun ide yang menurut itu keren gitu terus bisa kita kembangin lagi gimana caranya bisa kita kembangin lagi nah, disini ada beberapa ide ekskusi nih setelah diskusi sama tim ini keren juga nih kalau bikin gini kalau bikin gini, kalau bikin gini kadang ada yang kita coret-coret gitu ya gimana kalau misalnya begini ngarang aja gitu ide-ide gila keluarin gitu terus ya start dari ide-ide yang sebenarnya udah pernah ada terus kita coba kembangin lagi gimana nih gitu nah, dari beberapa ide yang kita punya gitu ya itu kita diskusiin sama produser kan kita tanya ini mungkin apa enggak gitu nah, dari hasil diskusi memang sayangnya awalnya nggak mungkin semua ya nggak mungkin lah gitu nggak bisa, nggak bisa forward itu itu karena masalah tenis lah masalah... waktu here comes the money here we go money talk ya, akhirnya kita mulai lah untuk mau ngerjain itu nah, disini tim ada Jekko, ada Alvin, ada Chris, Hanky rame-rame nih kita ya bikin idenya perencanaannya gimana nih ini bakal kita workshop ngapain nih, apa segala macem nah, ide yang ini kita coba Jekko nih, Jekko yang bikinin animasi 3D Loro gitu untuk ininya gitu kita mulai lah untuk nge-workshop nah, workshop kita seharian jadi, ngetes pake lampu, ngetes pake kamera ini, ngetes pake riggingan ini, ngetes pake apa apapun yang kayaknya menurut kita bisa untuk mewujudkan ide ini nah, disini atas bantuan juga WIOV kita, Ketir, sama Asrada, Leo sehari sebelum shooting, kita udah ready yang gue penuhnya segala macemnya, setnya udah ready, terus setelnya aslinya udah udah pake pake terus kita coba disitu, supaya nanti pada saat shooting lightingnya udah lancar segala macemnya, kita bisa lancar lah kira-kira nah, disitu tetep belum ketemu yang sebenernya yang kita pengen yang memang yang dipengen agak ribet lah gitu walaupun hasilnya sebenernya udah cukup cukup bisa diterima lah akhirnya pada saat shooting, kita sengaja bikin alokasi waktu untuk di situ untuk scene itu saja kita ada banyak nih yang harus di shooting selama sehari scene-nya nah, untuk scene itu aja kita alokasiin waktu itu waktu shootingnya dengan coba ke sekiraman kan 3 jam kira-kira karena kita masih harus menjar yang lain tapi ternyata guess what, kita akhirnya sampai 6 jam di satu scene ini doang untuk kerja gitu jadi udah workshop dua kali terus di sehari sebelum shooting juga udah workshop lagi ternyata pada saat shooting pun kita masih susah sampai gak ngambil itu 6 jam sendiri ya gitu mungkin 6 jam lebih ya kayaknya sampai akhirnya ya gue nyerah gak bisa dapet yang sesuai gue mau tapi ya gue dapet tetep sesuatu yang yang dapat diterima dan menurut gue oke juga gue sih happy, terserah ya at least udah mencoba walaupun gak bisa walaupun gak dapet gitu ya nanti bukan nextnya selalu berharap bakal lebih keren lagi pastinya nah disini tapi Jekko begitu gue sharing kemarin di instagram Jekko malam-malam jam 11 malam telepon gue pak jelek ya pak Jek itu komennya banyak banget ya kayaknya share juga banyak banget Jekko ini emang orangnya perfectionist banget jadi begitu ya menurut gue itu salah satu memang salah satu attitude yang perlu lu punya juga gitu jangan pernah ngerasa kuas ya ya memang lu mau ngasilin yang bagus itu memang harus harus susah dan ya itu salah satunya juga memang lu butuh butuh attitude itu gitu tapi thanks buat tim semua ya yang udah bantu disini gitu jadi mungkin kalau gue ambil kesimpulan disini yang bisa kita ambil yang satu lu harus bisa harus mau selalu ngasih lebih dari yang diminta terus dua cobalah bikin yang beda gitu jangan mau bikin yang sama-sama aja atau nyontek apa-apa aja coba mikir yang lebih gitu terus yang ketiga usaha kalau misalnya usaha pasti ada jalan gak ada tuh gak bisa gitu loh pasti bisa lu belum nemu aja terus sekarang gue agak penasaran sama sebenernya lebih banyak yang suka mana sih versi kantor sama versi ibu ya gue penasaran aja kalau bisa please tulis di komen gitu lu prefer yang mana sama kalau misalnya ada mau ngebahas apa juga kalian boleh tulis biar gue bisa bisa tau sih gimana untuk kedepannya ya oke segitu aja dan selalu inget kita harus selalu punya attitude buat apa muda jangan hampir lupa ya oke thank you bye buat apa muda buat apa muda muda itu ya 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 ya